Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara main game Free Fire di PC atau di laptop Tanpa menggunakan emulator Dengan cara ini juga nanti Kita mainnya tidak menggunakan perangkat HP Android Jadi disini kita langsung main Menggunakan laptop kita atau komputer kita Untuk kontrolnya juga Kita bisa menggunakan keyboard Pada laptop atau komputer kita Bagaimana caranya? Mari simak tutorial Selengkapnya Untuk bisa memainkan game Free Fire Disini kita harus menginstall terlebih dahulu Game tersebut Untuk menginstallnya kita harus menginstall melalui Google Play Game Maka disini pertama-tama kita harus install Terlebih dahulu Google Play Game Pada laptop kita Untuk cara menginstall Google Play Game Saya sudah bikin tutorialnya kalian bisa cek Di deskripsi video ini Setelah kita menginstall Google Play Game Pada laptop kita atau komputer kita Untuk yang berikutnya Kita cari game yang akan kita download atau kita install Sebagai contoh Kita bisa menginstall game Dragon Ball Legend Di samping itu juga kita bisa mencari game-game favorit kita Dan kita install dan kita mainkan game tersebut Setelah kita menginstall game yang akan kita mainkan Maka disini akan muncul tombol Play Ini artinya kita sudah menginstall game tersebut Ini contohnya adalah game Free Fire Mag Disini posisinya saya sudah menginstall game tersebut Maka disini sudah ada tombol Play Jika kita belum menginstallnya game tersebut Maka disini akan ada tombol Install Disini kita tinggal install terlebih dahulu sebelum kita memainkan Seperti dalam judul disini Saya akan memainkan game Free Fire pada laptop saya Disini saya akan klik tombol Play Maka kita akan langsung masuk ke aplikasi game Free Fire Disini kita tinggal tunggu proses loadingnya Setelah proses loading selesai Disini kita tinggal login ke akun Free Fire kita Untuk proses loginnya sama seperti Kita login pada perangkat HP Android Kita bisa menggunakan akun Facebook Atau menggunakan akun-akun yang lainnya Untuk melihat Control Disini kita bisa tekan tombol Shift dan Tap Maka disini akan muncul Control pada game tersebut Disini ada Control Exit Full Screen Ada juga untuk mengontrol Volume Ada juga untuk mengontrol Screen Resolution Dan View Game Control Sebagai contoh disini untuk Screen Resolution Disini ada 3 pilihan Disini kita tinggal sesuaikan dengan selera kita Kemudian untuk Control Game Disini kita juga bisa melihatnya Disini kita klik tombol View Game Control Maka disini akan muncul Battle Key Disini kita bisa pelajari Untuk Control-Control yang akan kita gunakan Sebagai contoh saja Disini saya akan coba masuk ke Arena Untuk memainkan game tersebut Untuk Control menggunakan keyboard pada laptop kita Disini kita gunakan tombol W Ada tombol Key Ada tombol A Ada tombol S Ada tombol D Dan ada tombol Z Juga ada tombol C Dan tombol F Disamping itu Untuk tombol Sepasi juga bisa kita gunakan Ketika kita akan melakukan lompatan Ternyata disini Saya belum bisa masuk ke Arena Permainan Karena belum bisa masuk ke Arena Permainan Disini saya akan coba Ke bagian Training Disini saya akan pilih Training Ini adalah sebagai contoh saja Untuk mengontrol permainan game Free Fire Melalui laptop kita Oke ini adalah contohnya Disini kita bisa menggunakan touchpad Untuk mengatur sudut pandang kita Kemudian kita gunakan tombol W Untuk menghadap ke depan Atau lari ke depan Atau berjalan ke depan Dan untuk melakukan tembakan Disini kita bisa ketuk bagian touchpad kita Disini bebas Kita ketuk saja Untuk bagian touchpad kita Untuk melakukan tembakan Untuk berjalan ke depan Kita bisa tekan tombol W Atau berlari ke depan Kemudian untuk berbalik arah ke belakang Disini kita bisa gunakan tombol S Maka pemain game kita Akan berbalik arah ke belakang Atau ke arah sebelumnya Kemudian untuk tiarap Disini kita bisa gunakan tombol Z Untuk bangun Disini kita juga bisa gunakan tombol Z Untuk berdiri kembali Untuk menampilkan senjata yang kita miliki Disini kita bisa tekan tombol tab Maka disini akan muncul senjata-senjata Yang kita miliki pada permainan kita Sebagai contoh disini Saya akan mainkan pada social zone Disini untuk lari Gunakan tombol W Sambil kita arahkan Untuk bagian touchpad Untuk arah lari kita Kemudian untuk loncat Kita gunakan sepasi Jadi disini kita perhatikan Untuk tombol W Untuk lari ke depan Dan kita arahkan touchpad kita Sesuai dengan arah yang kita inginkan Untuk belok kanan Kita bisa gunakan tombol D Kemudian untuk belok kiri Kita bisa gunakan tombol A Kemudian jika kita ingin naik kendaraan Disini kita bisa tekan tombol F Demikian juga jika kita ingin keluar Atau turun dari kendaraan Juga kita tekan tombol F Demikianlah sekilas cara Main game Free Fire Pada laptop atau komputer kita Tanpa emulator Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!